Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Seminar Fakultas Da'wah dan Komunikasi Uwin Raden Fatah Palembang dengan tema strategi pengembangan da'wah di masa pandemi COVID-19 Acara yang dilaksanakan di Balrum Hotel Aston Palembang pada 20 Oktober 2021 Acara ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi serta Jajaran Civitas Akademika Fakultas Da'wah dan Komunikasi Uwin Raden Fatah Palembang Jandra Darmawan M. Hum sebagai Ketua Pelaksana menanggapi bahwa acara yang dilakukan sangatlah positif Terutama terdapat 5 prodi dan terdapat juga dosen, stakeholder, bahasiswa, dan beberapa alumni Sehingga dapat mendapatkan informasi dari pembincang yang punya kemampuan dan passionnya tersendiri Selain itu juga dapat menambah ilmu tentunya dapat menambah hal-hal yang baru Bermanfaat untuk prodi, mahasiswa, dosen, dan tentunya untuk pengembangan fakultas da'wah dan komunikasi sendiri Jandra juga menambahkan acara ini harus terus dilaksanakan Sehingga ilmu-ilmu terus berkembang dan informasi-informasi baru terus didapatkan dari orang-orang yang terbaik Dan bisa mengambil manfaat dari mereka Kalau tanggapan dengan acara ini tentunya positif ya Bahwa dari 5 prodi tentunya akan Terutama disini undangan itu dosen, stakeholder, dan beberapa alumni, dan mahasiswa Artinya gini, kita mendapatkan informasi-informasi Dan pembicuannya itu betul-betul punya kemampuan ya Punya passion-pation masing-masing Contoh MB, passion-nya di manajemen da'wah Tersebut saran di pengembangan masyarakat Islam Dan di KPI tentang broadcasting Dan ini tentunya menambah hal-hal yang baru Yang mungkin kita menambah sesuatu yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu Jadi ini kegiatan yang betul-betul bisa memberikan manfaat bagi prodi Kemudian bagi mahasiswa, bagi dosen Dan juga tentunya untuk fakultas, pengembangan fakultas Progres kedepannya setelah diadakan acara ini Progresnya kita berharap bahwa tidak berhenti disini Ya tapi tentu terus dilakukan Kalau bisa dalam satu tahun sekali lagi dilakukan Tidak sampai berhenti sampai disini Sehingga apa namanya Ilmu-ilmu itu terus berkembang Karena informasi-informasi baru kan dari orang-orang yang memang terkualified Yang betul-betul punya keilmuan itu Kita bisa mengambil sesuatu yang manfaat dari mereka Jadi progresnya saya berharap bahwa kegiatan ini kan terus kita lakukan Dan tentunya fakultas punya kepentingan-kepentingan juga ya Prodi punya kepentingan, fakultas punya kepentingan, mahasiswa dan standholder juga punya kepentingan Acara yang dilaksanakan selama dua hari tersebut juga diisi oleh narasumber-narasumber terbaik Untuk hari pertama sendiri diisi oleh tiga narasumber yaitu dengan tiga sesi Sesi pertama diisi oleh Dr. Sarah SHMSI Dengan tema interaksi sosial di masa pandemi Di dalam penyampaiannya Interaksi melalui daring bukan berarti kita tidak smart menghadapi pandemi ini Bahasiswa bisa memanfaatkan waktu luang di rumah Dengan mengasah kemampuan dan dapat menanfaatkan kondisi ini sebaik mungkin Kita interaksi walaupun mungkin melalui daring ya Tapi bukan berarti kita harus tidak smart menghadapi pandemi ini Kita bisa mengambil langkah sebagai mahasiswa tentunya Dengan belajar di rumah menggunakan daring ya Tapi kita tetap menggunakan alat-alat bantu Untuk pakir silahkan kepada para peserta Setelah itu kita bisa memanfaatkan waktu luang di rumah Dengan mengasah kemampuan Biasanya kita punya keahlian membuat makanan Kita bisa diolong oleh Dan setelah itu kita bisa memanfaatkan kondisi ini Sebaik-baik mungkin Tentunya tidak berdiam diri Yang punya hobi bisa dilaksanakan hobinya Jadi untuk mahasiswa anak-anakku semua Terutama yang berada di daerah Jangan dibuat suatu beban pandemi ini Karena apa masih banyak cara Untuk kita melaksanakan perkuliahan Tentunya dengan belajar di rumah Juga mempelajari ya Situasi di sekitar kita Apa yang bisa dimanfaatkan Untuk mahasiswa Mungkin ini saja dari ini Di sesi kedua dengan tema Strategi pengembangan SDM Di masa pandemi Yaitu disampaikan oleh Bambang Herianto MSI Dalam penyampaiannya Dalam pengembangan SDM sendiri Bagaimana cara membuat habit Atau kultur budaya learning Untuk setiap karyawan Di setiap organisasi atau perusahaan Ada tiga indikatornya Yaitu skill, knowledge Dan yang paling penting Dalam potensi ini adalah attitude Beliau juga menyampaikan pesannya Untuk generasi muda Untuk menghadapi dunia kerja Agar dapat menghadapi perubahan Dan menghadapi kompetensi Yaitu kompetensi bisnis Dan kompetensi perubahan Dua hal ini yang akan harus Menjadi modal utama Yang akan masuk ke dunia kerja Seperti yang saya sampaikan Terima teri, bahwa Pengembangan SDM di sini Bagaimana cara membuat habit Atau kultur Budaya learning Untuk setiap karyawan Di setiap organisasi Dan perusahaan Untuknya ada tiga indikator Yang menjadi fokus di sini Adalah skill Knowledge Dan attitude Dan yang paling penting Dalam potensi kompetensi ini Adalah attitude Di agama kita pun Diajarakan adab dulu Baru ilmu Apa pesan Bapak Untuk kami para generasi muda Agar setelah kita lulus kuliah Nanti kita bisa Menghadapi dunia kerja Nah buat teman-teman Yang masih kuliah Terutama di Universitas Islam Negeri Dari Fata Panglimbang Jadilah orang yang ajal Dalam hal perubahan Ada kompetensi yang perlu teman-teman Hadapin Di dunia perubahan saat ini Yaitu Kompetensi berkenaan bisnis Perkembangan bisnis yang ada Dan kompetensi Perubahan Jadi dua hal ini Yang harus menjadi modal utama Ketika teman-teman sudah Dan akan masuk ke dunia kerja Itu dulu sih Dan sesi ketiga Dengan tema peluang Dan tantangan jurnalis Islam Yang profesional Di masa pandemi COVID-19 Yaitu diisi oleh Dr. Randa Rita Sumarni MSI Di dalam penyampaiannya Sebagai mahasiswa Harus bisa mengemas strategi dakwah Melalui media Dengan baik dan menarik Agar pesan dakwah itu sendiri Dapat tersampaikan Terkhususnya untuk Anak-anak muda Serta meningkatkan Media dakwah itu sendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih